ini super sangat menyayangkan kalau misalnya ada nih psikolog atau psikiater yang pasti kayak gitu top luar biasa Lesti Bilar wuuuh gila bener jadi gue bingung kok ada ya psikolog atau psikiater tuh yang julid gue gak tau video ini masuk ke FVP doi atau enggak cuman gue kayak bener-bener definisi gak bis pikir aja gitu tadi lewat di FVP gue dan menurut gue itu udah julid banget gitu maksud gue tuh gini kayak kita tuh udah dipercaya sama klien kita untuk mendengar semua kelupesahnya dia semua ceritanya dia bahkan mungkin kita adalah satu-satunya orang yang tahu tentang cerita itu tapi gimana ceritanya kalian bisa membuat sebuah cerita itu menjadi bahan julidan ada mahasiswa psikologi belum lulus tapi dia protes dan mengkritik dosennya hmm sudah saya telacak sih dia siapa namun gini ya kalau kamu masih belum jadi apa-apa kamu belum tahu asam garamnya di hmmm apa di masalah tambah panas Lita Gading ditampol mahasiswinya bahan untuk merendahkan untuk menjatuhkan emang sih gue masih mahasiswa semester 7 tapi gue aja udah diajari tentang yang namanya confidentiality sebelum seorang psikolog atau psikiater menjadi seorang psikolog atau psikiater mereka pasti punya namanya sumpah profesi pasti melakukan hal tersebut dan di dalam sumpah profesi itu ada nih bulir-bulir yang namanya bulir kerahasiaan maksud gue kayak bulir yang mengharuskan kita untuk merahasiakan sesuatu pasti ada tuh namanya bulir confidentiality tuh pasti ada karena gue belum disumpah aja gue udah ditekenin tentang confidentiality itu jadi itu sih sangat menyayangkan kalau misalnya ada nih psikolog atau psikiater yang pasti kayak gitu praktek ilmu psikologi lebih baik diam karena kalau kamu berkomentar nanti kamu banyak salah lebih baik kamu kerja sama saya nanti saya ajarin oke gak boleh protes karena ini kamu belum nyampe belum juga S1 masa mau nandingin AS3 kacau belajar dulu ya saya terima kerjaan tuh ada delapan perusahaan saya menerima kamu kalau kamu mau tapi kamu harus jujur kamu lah orangnya oke saya tantam kamu hubungi admin saya selamat menikmati selamat menikmati tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye sub indo by sub indo by sub indo by sub indo by sub indo by